Selamat menikmati Dan berdagang serta mendapat untung Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Demikian firman Tuhan Pesan dari ayat ini sangat jelas Kita harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Atau kalau Tuhan berkenan Untuk merencanakan sesuatu hal Sebab kita tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Jadi semua rencana kita Harus kita serahkan kepada Tuhan Dan dengan rendah hati kita berkata Jika Tuhan berkenan Kalau saudara punya rencana bisnis Atau usaha Atau bahkan pelayanan sekalipun Jangan dengan congkak berkata Akan berhasil dengan begini dan begitu Sebab semua urusan kita Ada dalam kuasa tangan Tuhan Firman Tuhan berkata Bahwa Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihi orang yang rendah hati Yakubus 4 ayat 6 Dalam hal apapun di hidup kita Biarlah kita merendahkan diri Dan memiliki kerendahan hati Menyadari bahwa semua ada Di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa Biarlah kita selalu dengan rendah hati berkata Kalau Tuhan berkenan Saya akan melakukan ini dan itu Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan saya Di sepanjang hari ini Besok dan seterusnya Saya percaya Berkat Tuhan akan menyertai kita Yang rendah hati Dan yang berserah kepada Tuhan Yesus Amsal 22 ayat 4 berkata Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Dan lagi Kita beroleh dukungan dari Tuhan sendiri yang berkata Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau Ibrani 13 ayat 5 Saudara yang terkasih Marilah kita selalu mendahulukan Tuhan Dalam setiap rencana kita Dan apa yang kita kerjakan Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Biarlah renungan dan firman Tuhan ini Menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara semuanya Tuhan Yesus memberkati Dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya Haleluya Terima kasih kerana menonton!